Intro Assalamualaikum anak-anak Assalamualaikum sarampu Selamat pagi anak-anak Pagi bu Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagaimana pesensi kita hari ini? Liru Hari ini kita akan mempelajari tentang Luas permukaan kubus dan balok Dan juga volume kubus dan balok Dan materi hari ini berhubungan dengan materi sebelumnya Apa materi kita sebelumnya? Kubus dan balok bu Kita ulangi, apakah ada yang tahu apa itu kubus? Ya bu Kubus adalah Bangun berluar yang sisi yang dibentuk persegi Dan setiap sisi kubus memiliki panjang yang sama bu Dan selanjutnya siapakah yang tahu apa itu balok? Ya bu Ya ondo Balok adalah bangunan ruang yang sisi-sisinya berhadapan berbentuk persegi panjang yang kongruen Ini contoh apa? Balok bu Balok Jadi dalam balok ini tentunya ada yang namanya volume dan luas permukaan Dan tentunya dalam kotak ini pasti memiliki isi Nah biasanya kita menaruh isinya itu baik berupa air ataupun pasir Kira-kira berapa banyak pasir yang bisa disini? Apakah bisa 2 kg? 3 kg? Atau 10 liter air? Tidak cukup bu Tidak cukup? Ya betul Karena bentuknya yang? Kecil Nah untuk itu Untuk kita mengetahui berapa banyak yang harus kita isi pada balok ini Kita perlu mengetahui yang namanya volume balok Nah begitu juga untuk mengetahui berapa luas permukaan daripada balok ini Nah dan ini sangat berkaitan dengan jaring-jaringnya Seperti ini Ini jaring-jaring kubus dan ini jaring-jaring balok Kita mulai dengan jaring-jaring kubus Jaring-jaring kubus memiliki permukaan yang berbentuk persegi Nah disini kan ada bangun persegi pada permukaan kubus Ada berapa banyak persegi jaring-jaring kubus ini? 6 bu 6 atau 8? 6 bu Oke sebaiknya kita hitung bersama ya Kita mulai dari yang berwarna ungu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi ada 6 Dari sini kita menentukan luas permukaan kubus Luas permukaan kubus ini kan tadi ibu bilang berhubungan dengan luas dari persegi ini Siapa yang tahu apa itu luas persegi? Sisi kali sisi Sisi kali sisi Karena ada 6 persegi dalam jaring-jaring kubus Maka luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi Selanjutnya yaitu luas permukaan balong Nah disini ada persegi panjang Disini persegi panjang Dan disini persegi panjang Ada dua-dua ya Nah ini kan merupakan panjang Dan ini lebar Nah Jadi bagian depan dan bagian belakang Sama dia rumusnya itu panjang kali Lebar Kemudian untuk yang sebelah ataupun sisi samping Kiri dan kanan Itu disini ada tinggi dan ada lebar Jadi untuk mengetahui luasnya yaitu Lebar kali tinggi Dan untuk yang bagian atas yaitu Ada panjang Panjang Kemudian ada tinggi Jadi untuk mengetahui luas dari yang bawah sama yang atas sama yang bawah yaitu Panjang kali tinggi Jadi kesimpulannya adalah Bahwa luas permukaan balong itu yaitu Dua kali panjang kali lebar Ditambah dua kali lebar kali tinggi Ditambah dua kali panjang kali tinggi Volume kubus ini Nah Dimana untuk mengetahuinya Kita perlu mengetahui Ini kan pada bagian ini kan kita perlu mengetahui bahwa ini adalah sisi Sisi Dan volume itu kan merupakan isi Dan itu sangat memerlukan yang bagian ini Yaitu sisi juga Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume kubus itu adalah Sisi 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 Kemudian untuk mencari volume daripada balong Nah disini kan ada gambar balong Seperti pada kubus tadi bahwa kita harus mengetahui isinya Dimana isinya itu kan merupakan tinggi Dan itu juga kita harus mengetahui dasarnya ini Dimana dasar pada balong itu merupakan sama dengan luas dari pesemi panjang Yaitu panjang dikali lebar Kemudian karena itu berhubungan sama volume kita memerlukan namanya tinggi Sehingga volume dari balong itu rumusnya adalah panjang Kali lebar kali tinggi Bu sampaikan pada hari ini Maka dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan kubus itu apa ondo 6 S pangkat 2 6 S pangkat 2 Kemudian luas permukaan balong itu apa ini Luas permukaan balong sama dengan 2 kali panjang Kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi Ditambah 2 kali lebar kali tinggi Kemudian untuk volume kubus Apa itu ini S pangkat 3 Bu Atau sisi kali sisi kali sisi Dan yang terakhir yaitu volume balong Yaitu panjang kali lebar kali tinggi Untuk menambah wawasan anak-anak ibu sekalian Coba lihat halaman 67 Itu adalah pekerjaan rumah untuk anak-anak ibu sekalian Baik Bu Dan itu ibu kumpul minggu depan di pertemuan selanjutnya Baik Bu Nah demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!